Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya petik daripada harian metro Kenapa istri Hakim Rosli pada menggambar di Instagram? Kuala Lumpur, istri penyanyi dan kompiser Hakim Rosli Anis Sofia 21 Mencetuskan tanda tanya apabila hanya menghilangkan tiga gambarnya di Instagram Selain tiada lagi gambar bersama suami, dipercayai sudah dipadam Bukan banyak gambar yang dipadam Namun Anis juga membayangkan dirinya seolah-olah tidak berhijab lagi Kerana dilihat sekadar menangkan selendang di kepala yang menampakkan bahagian rambutnya Apakah pasangan suami istri muda ini tidak meraihkan Aidilfitri bersama dua tahun sebelumnya? Yang menimbulkan tanda tanya kerana masing-masing seperti membawa haluan sendiri Turut berkongsi antara di Instagram story, Anis atau nama sebenarnya Wan Anis Sofia Wan Zamzuri Hanya berkongsi gambar dirinya bersama Ipar dan beberapa anak kecil Terdapat juga berapa gambar dikongsikan Anis di Instagram tidak memakai tudung dan menampakkan rambutnya di paras bahu Namun Anis bertindak menutup ruangan komen pada semua hantaran itu Menakalah gambar hari raya dikongsikannya Anis hanya menulis caption SHR yang mungkin membawa maksud selamat hari raya Sementara itu semakan di Instagram Hakim juga terdapat penyanyi lagu tergantung sepi dan mimpi itu Hanya membuat tentara foto dia bersendirian dan tiada langsung foto terbaru bersama istrinya Hakim dan Anis bernikah pada 19 November 2021 lalu Namun pasangan muda ini masih belum dikurangkan cahaya mata lagi Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Selepas tular video mengaparkan Alif Syukri dan Yanah Samsudin bergaduh Akhirnya Alif Syukri didakan sesuatu Keluarkan kenyataan ini Pasuh pecah hanya prank Alif Syukri terus dikecam Petaling jaya usahawan kontrovisi Datu Sri Alif Syukri Hari ini tampil membuat penjelasan tentang insiden pasuh hiasan mewah di rumahnya yang pecah Dua minggu lalu Alif menurusi Instagramnya menyatakan rasa sedih Dihina orang ramai sedangkan beliau hanya bertindak menjalankan tugas Semata-mata sekali Sekaligus berkongsi video kejadian sebenar Saya hanya jalankan tugas sebagai artis jemputan Tapi penginaan orang ramai kepada saya melampau Sedih saya untuk elakkan sebarang kekeliruan Ini bukan sebagian daripada pemasaran mana-mana pihak Mahupun tiada pergaduhan sebenar Apa salah saya kenapa korang kutuk saya sebegitu Saya hanya buat kerja saya saja Awak caci maki saya apa salah saya Cuba awak tengok video ini Inilah perkara yang sebenar Wujudnya Pada penghujung video yang dikongsikan itu jelas kelihatan pelakon dan pengecara Yana Samsudin Terkejut apabila mengetahui insiden tersebut adalah prank semata-mata Sebelumnya Cosmo melaporkan Yana bertegas enggang Membayar ganti rugi RM400 ribu seperti dituntut Alif Kata Yana 39 dia langsung tidak menyentuh barang berharga Tersebut yang ketika itu dipigang Alif peniagaan itu Selain mempunyai rakaman kejadian sebagai bukti Dirinya tidak bersalah Orang ramai rata-rata menyatakan rasa Kurang senang dengan adegan tersebut Dan menganggap ia teknik pemasaran yang membosankan Tak bosan keguna pemasaran yang sama tiap-tiap tahun Dan 2023 orang pun meluat lah datu Komen Anwar Razus Islam tak suka penipuan Walaupun buat lawak apata lagi Apata prank Orang cukup-cukuplah buat kandungan prank Macam ni kata Gara-gara cacian netizen Elemen kejutan dalam sebuah rancangan prank Dah tak menjadi dah Kesian ujur seorang lagi pengguna Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita sedih Dan paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda Zulin Aziz Suami dah berpisah Kuala Lumpur Minta doakan baik-baik Mungkin ini ujian kami Semoga Tuhan permudahkan segala urusan Saya mohon maaf jika saya tak boleh beri apa-apa penjelasan Cukuplah itu saja Biarlah hanya kami tahu Dan biarlah sampai bila-bila hanya kami sahaja yang tahu Kata Zulin Aziz 34 menerusi hantaran di Instagram story Terdahulu pelakon dan pengacara itu menimbulkan tanda tanya Ramai apabila memuat naik foto Pernikahannya dengan suami Farhan 36 di Instagram Beserta caption yang membayangkan mereka sudah berpisah Tiada ribut, tiada angin Tiba-tiba saja Zulin berkongsi kesannya yang membuatkan ramai peminat Dan pengikut media sosialnya terkejut dengan hantaran Dibuat itu Apatah lagi pasangan ini baru Meraikan ulang tahun pertama perkawinan mereka pada 20 Februari lalu Menerusi caption ditulis Zulin Seolah-olah seperti coba Menyiarkan apa yang berlaku dalam hubungannya Bersama suami kini disebabkan jadah persefahaman Dan berharap masakan merawat Segala duka dirasai Mungkin sampai sini saja kisah kami Tiada persefahaman Semoga yang baik-baik untuk masa akan datang Mudah-mudahan Tuhan Masa merawat semuanya Thanks for everything Take her Dalam kurungan terima kasih atas segalanya Jagah diri Tulisnya beserta emoji Hati berwarna Berwarna merah